Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ini teman-teman sampai, selamat menikmati Pada depan, mari kita lanjutkan untuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita masuk ke makanan Pada sebelumnya kita sudah dapat kerjaan bagaimana cari Dan sudah menunggu sendiri bagaimana Kita meluncurkan Sekarang Sekarang Kita masih meluncurkan Di Apa itu yang sudah kita Sekarang Kita Kita lihat Kita lihat Kita lihat Kita itu Sebagai apa Ya Ya Nah Kita Melihat Sistem Atau server Di Web itu Dengan cara Multi-com Min-A Ini kan Sudah kita pelajari Di 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 disini terlihat disini kan terlihat bahwa menggunakan remote terus server nya apa, nah ini yang penting kalau dia menggunakan server 2.6.4 ini waktunya dibuatan 28 ini sebagai moda utama kita ini bisa kita catat catat untuk data kita lalu selanjutnya apa yang kita lakukan ketika kita sudah tahu kita tahu server nya kita bisa melihat dulu isu yang tadi dalam mode ini untuk mereka isinya ada 3 ada hot ada index ada ada source code ini juga selalu data ditanggung bisa kita simpan misalnya ya lalu setelah kita mengetahui isinya kita bisa juga mengetikkan kita itu sedang berada di tab yang apa ya yang tentu kode ternyata kita ada di folder far ww div wu wu to accept kita ada folder ini ini kita bisa mundur ya kita bisa mundur satu satu apa satu folder kita tes ini ini folder ini dengan cara CD titik 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 2 kita bisa lihat wd berarti kita sudah mundur ya kita mundur satu folder kita juga bisa mundur lagi untuk sampai kesini ya kita mundur lagi studio kita masih di dv ww kita mundur satu kali lagi studio bisa diketikkan misalnya far ww bisa ya kita kan sudah kita lihat kita sudah di far buat kita lakukan selanjutnya ketika kita di sini berarti kan ini istilahnya folder dasar ya teman-teman jadi disini kalau ada web yang apa yang satu server disini berarti kita bisa melihatnya kita bisa mengubah dan bisa apa men-exploitasinya kita lihat aja ini ls ya kita lihat permusinnya ya teman-teman misalnya ternyata di dalam satu apa satu server yang ada itu ternyata ini banyak sekali web yang lain seperti wiki wiki on wiki wiki ada test ada email ada yang tadi kan kita di pilih kita masuk kesini ternyata ada juga di pilih di disini kan tandanya ada sini di dari di disini ini berupa berupa web yang lain kalau ini kita bisa menemukan ini nah cuma kita bisa menemukan data apa data kita banyak nih yang bisa eksploitasi kalau misalnya kita salah set web dan bisa masuk kesini kita bisa lihat ada apa saja yang kesini ya seperti itu lalu kalau misal misal kita mau masuk ke ini tes kita bisa ini CD tes gitu kita lihat wd CD CD S atau Mutilider UD sini ya kita lihat ya kita bisa lihat kita ada di Mutilider next kita lihat ls min l oh if we are Mutilider vitamin lain selanau kita coba CD di mutilider kita lihat kita sudah di mutilider ya kamu dengar gak pakai slash tadi kita lihat ada apa aja di mutilider oh ternyata kan sini banyak di web mutilider ini di capture press confi putar midair not login tapi iot kita bisa password password generator password kita bisa lihat ya misalnya cat password password kita bisa menggunakan cat di posisi password kita lihat disini alenda mail ada di var main ilnya bin slash shm sebagain disini juga ada www data situsnya www data tempatnya di var www ms teman-teman bagaimana cara mengeksekusi web yang sudah di actualitasi dan di listening menggunakan netcard nanti insya Allah selanjutnya cara memasukkan backdoor yang dimakan weekly ya teman-teman di web yang sudah ditetapkan ini televisi yang sudah nyukur channel ini kalau ada pertanyaan bisa kita diskusi di telegram atau silahkan komentar di bawah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh